Hai ketemu lagi dengan kita di Junior Explorer Oke kali ini kita akan ngejelasin gimana sih tips gitu dalam beternak cupang yang simpel Oke dalam ngeberit cupang ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita siapkan Oke apa aja itu yuk kita simak video berikut Oke halo kawan-kawan untuk tahap pertama tentu kita harus punya indukan nah indukan betina dan jantannya itu harus dipilih indukan kalau saran dari kita sih bagusnya lima bulan ke atas itu akan lebih bagus yang selanjutnya yaitu pastikan indukannya itu mereka enggak kuncup mereka aktif bergerak berarti bisa dibilang ikannya sehat itu harus diperhatikan untuk indukan betina dan indukan jantan juga untuk selanjutnya kita siapin wadah nah yang kita siapin saat ini adalah wadahnya strofoam kemudian strofoamnya dikasih kelaban supaya enggak meremes atau enggak bocor akhirnya kemudian dimasukkanlah jantan itu indukan jantan duluan dan disiapkan wadah kecil seperti gelas yang sudah dilobangin jadi disitu nanti kita masukin yang betinanya jadi kawan-kawan bisa dibilang ini adalah tahap perjodohan jadi mereka bisa saling kenal dulu oke setelah kita masukin kita siapin plastik ini tempat si jantan untuk nyiapin gelembung jadi kita kasih dia waktu selama 24 jam untuk nyicir buat gelembung semakin banyak gelembung dia buatkan berarti dia merasa cocok dan siap kawin dengan si betina kalau seandainya si jantan tidak membuat gelembung berarti bisa dibilang perjodohan ini gagal jadi mereka enggak bisa di kawinkan Oke kita biarkan selama 24 jam Oke kawan-kawan mari kita lihat kita coba buka dan kita lihat ini gelembungnya banyak banget udah disiapin sama si jantan dan kita segera rilis si betina untuk proses kawin nah proses kawin ini kawan-kawan kita kasih mereka waktu tiga hari tiga sampai empat hari tapi setelah setelah dua hari lewat bagusnya sih kita cek kita cek apakah udah ada telur nah kalau memang udah ada telur berarti kita tunggu sampai kita angkat sih betinanya Nah setelah kita angkat betinanya kita biarkan si jantan menjaga telur tersebut Oke coba kita tunggu tiga hari kemudian Oke kawan-kawan kita coba buka Wow ternyata saya setiga hari baru buka ini udah bisa dibilang agak telat ya karena saya nggak melihat proses telurnya kebetulan di sterofoam ini sudah banyak burayak ini burayak pada banyak banget jadi kita segera harus angkat betinanya Nah setelah kita angkat betina kita biarkan si jantan selama empat hari kita nggak rekomendasikan lebih daripada seminggu apa sih tujuannya si jantan sama pada itu supaya dia menjaga si burayak dan apabila burayak itu belum bisa berenang tenggelam dia akan membantu mengangkat burayak tersebut itulah fungsi jantan karena si jantan dia akan sangat melindungi anak-anaknya Oke itulah tips jitu dari kita bagi kawan-kawan yang ingin mencoba silahkan dan mungkin ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai atau bisa dibilang ada kawan-kawan yang lebih mahir daripada kita bisa kasih saran di kolom komentar dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga di kolom komentar kita kita sudah berhasil tiga kali ngebreed dengan cara yang sangat sederhana ini ini dia yang sudah berumur kurang lebih satu bulannya oke oke mungkin itu dari kita sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati